Saya mau menyerahkan diri, saya ikut kelapa, saya gak bakal menabur, gak bakal lari, jadi pengajaran saya, saya gak bakal lari, bapak, 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 ikut saya ke dalam, merokok sebatan masaya. Hai, kembali lagi bersama kami, Kecer, keluarga ceria. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah trending topic di Twitter pada hari ini, per tanggal 19 Mei 2020 jam 6.37 pagi, dimana trending topicnya adalah Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith atau yang dikenal Habib Bahar kembali ditangkap. Habib Bahar bin Smith dikabarkan kembali ditangkap oleh pihak kepolisian. Hal tersebut, setelah beredar video penangkapan Habib Bahar tersebar di media sosial. Ya, saya juga, saya mau menyerahkan diri, saya ikut kelapa. Saya gak bakal nabur, gak bakal lari. Ini pengajaran saya, saya gak bakal lari. Bapak, 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 Pak Kasat, ibu saya ke dalam, merokok sebatan masaya, siapin mobil dengan bapak di sini, pergi masaya barang bisa. Saya yang jamin, saya yang jamin. Saya bertanggung jawab di lapangan penuh. Saya harginya habis, karena kita sudah sama-sama. Makanya kan bapak kemarin sebagai kami. Karena kita sudah sama-sama saudara. Betul. Sama saya yang saya jawab. Sia! Penangkapan Habib Bahar diposting oleh akun Twitter DPP Lembaga Informasi Front. Breaking News jam 2.00, ini Habib Bahar kembali ditangkap, tulis akun tersebut. Dalam penangkapan tersebut, puluhan polisi terlihat berjaga-jaga di lokasi yang belum diketahui. Nampak juga Habib Bahar yang tengah bernegosiasi dengan kepolisian agar masuk dulu ke rumahnya. Dalam percakapan tersebut, seseorang meminta kepada Habib Bahar untuk dibawa guna dimintai keterangan. Malam ini juga saya balik lapas, siap. Saya mau menyerahkan diri, saya nggak bakal kabur, kata Habib Bahar. Sementara itu, Kabit Humas Polda Jabar Kombes Erlangga mengatakan, pihaknya belum mengetahui adanya kabar penangkapan Habib Bahar. Belum ada info soal itu, kata Erlangga, saat dikonfirmasi di waktu yang sama. Hingga saat ini, saya mencari-cari, ternyata belum mendapatkan pernyataan dari pihak kuasa hukum Habib Bahar bin Smit terkait beredarnya video penangkapan tersebut. Habib Bahar bin Smit diketahui baru bebas dari lapas Pondok Rajek. Setelah Mbah Jelis Hakim sendiri memfonis bahar hukuman 3 tahun penjara atas perbuatannya menganiaya 2 remaja, Cahaya Abdul Jabar dan Muhammad Khairul Auman Al-Muzaqi alias Zaki. Fonis Hakim lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum Kejari Bogor yang menuntut 6 tahun penjara. Bahar mendapatkan program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Bahar bebas dari Pondok Rajek pada Sabtu 16 Mei 2020. Baru beberapa jam bebas, Kementerian Hukum dan HAM, Jawa Barat menegur Habib Bahar yang kembali bercerama dengan mengundang masa. Bahar saat ini masih dalam tahap pengawasan karena berstatus asimilasi. Ya cukup sekian dari kami, Kecer, keluarga ceria.